Masih bersama kami di Ruwa Jurei, jalan pemilu 2024 sejumlah partai politik di tingkat Provinsi Lampung mulai bergerak membangun koalisi. Begitu pula yang dilakukan oleh Partai Nasdem yang terus membangun komunikasi dengan sejumlah partai. Soal penjajakan koalisi di tingkat daerah tersebut, Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, Herman HN menyampaikan komunikasi dengan seluruh partai di tingkat daerah sangat baik. Namun penjajakan koalisi secara resmi belum terjalin karena harus ada komitmen di tingkat pusat terlebih dahulu. Herman menegaskan jika penjajakan koalisi di tingkat pusat sudah terbentuk. Selanjutnya, DPW Nasdem langsung bergerak untuk membangun komunikasi pemilu 2024 mendatang. Apa keputusan DPP Partai Nasdem? Ikut. Dari DPW sampai tingkat rantingnya semua partisan Partai Nasdem ikut. Sebelumnya pada erakernas Nasdem 15 hingga 17 Juni 2022 yang lalu, Partai Nasdem mengusung tiga nama yang dijagokan sebagai bakal calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjana Pranowo, dan Panglima TNI Andika Perkasa. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.